Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan Berbagi sedikit pengalaman Tentang kebocoran pada unit saya Jadi Awal mulanya Saya set unit saya di output 1650 Semuanya pain-pain saja Tidak ada masalah Cuman saya sedikit Kepingin Upgrade karena saya rasa powernya Saya ingin menggunakan S-Look yang 16 grain Nah pada saat saya Pergunakan 16 grain Pekenannya itu liar sekali Terus di jarak 130 itu Udah loyo Jadi saya pengen upgrade Outputnya Ke 2000 PSI Nah Setelah saya Set regulator Saya set outputnya di 2000 Saya isi angin Terjadilah kebocoran Halus Yang bisa Membuat Tekanan Anginnya turun Ke 500 PSI Jadi Maksud saya Berkurang 500 PSI Dalam 24 jam Setelah saya cek Saya cek Akhirnya saya dapat Bahwasannya yang Angin keluar dari sini Di penutup Plenum Nah kami bongkar Jadi ganti sil Sama aja Saya pasang Terus begitu juga Terus akhirnya Ambil inisiatif Saya cek Bener-beneran Rupanya Dia punya Alur Silnya itu Yang tempat sil itu Agak dalam Jadi saya Kita cut sedikit Kita cutting sedikit Dinding ini Akhirnya kita buat pas Jadi begitu kita pasang Apa namanya Silnya itu Masih ada kelihatan sedikit Sebelum kita kencengin Lepas itu kita kencengin Akhirnya kita tutup rapat Antara dinding Penutup sama Pelenumnya sendiri Kita isi angin Kembali Terus kelihatannya oke Jadi saya untuk memastikannya Saya simpan satu Hari Satu malam Saya foto Di 3250 Lepas itu saya simpan Besoknya saya cek Berkurang 2 Sampai 3.000 Ya Berarti 250 Itu yang saya lebih Sekitar 28 jam 29 jam Terus saya coba simpan lagi Saya mau pastikan lagi Benar berkurang Sekitar 200 PSI Satu malam Nah disinilah Yang Titik Yang perlu saya sharing Nah Saya coba cek Kebocorannya Dan saya tidak dapat Jadi saya coba Ngetesnya Pakai sampo Jadi air sampo Saya Apa namanya Saya somprot Yang titik-titik itu Yang perlu disomprot Yang di belakang sini Satu Dia punya Mano Belakang sini Somprot Tidak ada kebocoran Tidak ada kebocoran Lepas itu Di sambungan ini Plenum dengan chamber Tidak ada juga Lepas itu Di atas ini Ada pipa Sambungan antara chamber Belakang Sama chamber Depan Ada Tabung Itu saya cek Saya cek juga Disini tidak ada Saya somprot tidak ada Saya somprot tidak ada Kelihatan Bu Buinya Terus ini juga Yang ini pun Sama Saya coba cek Tidak ada Di sini Plenum Apa namanya Chamber ke Regulator Tidak ada juga Terus Mano Regulator Terus Kupler regulator Tidak ada Terus yang ini juga Tidak ada Yang di antara Botol Sama regulator Nah saya cek Yang ini Tempat pembuangan Angin yang dibawa Apa namanya ini Bawa Dia punya Pikat ini Untuk Bipotnya Tidak ada juga Jadi Bingung saya Tidak ada Cek Tidak ada Disomprot Tidak ada Akhirnya saya coba Ambil inisiatik Ambil Sampo Sampo Ini samponya Saya ambil Saya colek Sekalian Saya colek Terus saya olesin semua Yang tadi Sambungan dari sini Ini Ini Di atas sini Di atas sini Terus Ini 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 Semuanya Tidak ada Ya kan Jadi bingung deh Dimana Kira-kira Akhirnya Saya Coba Celupin kair Sebetulnya Saya tidak mau Celupin kair Karena efeknya itu Lumayan Crossy nanti Di dalam sini Berkarat di dalam Kalau tidak dibersihkan Cepat Tidak dikasih kering Akhirnya Sudah Tidak ada jalan lain Terus saya ambil air Simpan di baskom Saya coba Celupin ini Tidak ada juga Saya mau celupin Tidak bisa masuk di baskom Akhirnya saya kolam Kolam ikan Celupin muncul Dari sini Wah Saya bilang ini kok Kemarin saya coba tes Tidak ada Yang sambungan Di depan ini Yang sambungan Pipa ini Yang dari cember belakang Ke cember depan Lihat ini Tidak ada Waduh Gimana ini Eh Kemarin tidak ada Kok ini Lihat ke air Ada gitu Udah Saya pastikan Disinilah Tempat kebocorannya Terus saya buka Saya buka ini Apa namanya Dia punya Hand grip Saya buka Lepas itu Saya buka ini Saya kasih lagi Sampo disini Tidak ada Gitu Apa gitu Eh Begitu saya somprot Karena ini tadi Sudah terbuka Ini Sudah saya buka Buka track Saya somprot Kena kesini Nah disini kan ada Nah ini dia Ini ada pin Jadi pin inilah Disini keluar busa Akhirnya saya tahu Oh disinilah kebocorannya Nah ya kan Jadi itu yang terlewatkan Jadi itu yang perlu kita share Sama teman-teman Bahwasannya rupanya masih ada Yang harus dicek Yang disini Sama oh ya tadi Laras juga Ujungnya udah saya cek juga Saya celupin disini Gak ada juga ya kan Gak ada gelembung Nah disini yang saya lupa Nah disini yang saya lupa Ini yang perlu kita share Bahwasannya masih ada satu lagi Yang perlu dicek Pada saat kebocoran Sudah dicek Sungguh gak ada Sini Nah disini Di dalam Apa namanya Dalam Pipa ini Ada seal Kalau gak salah Dua sealnya depan Sama belakang sini ya Jadi ujung sini Ujung depan Ada seal Satu dua Mungkin ini sekarang Seal yang disini yang rusak Yang di depan Itu yang akan kita ganti Ya Jadi Berdasarkan pengalaman ini Jadi saya share Sama teman-teman Jangan sampai nanti Satu saat kebingungan Apabila mencari Kebocoran-kebocoran Yang setelah dicek Semuanya sambungan-sambungan Gak ketemu Jangan lupa Bahwasannya masih ada Satu disini Ya kan Kalau yang disini Dia keluar disini Berarti yang seal Di belakang sini Yang bocor Kalau saya salah Dua ya sealnya disini Kalau gak salah ya Kalau saya udah Gak lupa Ininya Tapi kalau saya gak salah Kayak gitu lah Karena ada satu coakan Untuk ping ini Di antara coakan Itulah seal itu Ya Kita akan bongkar ini Nantinya Kita coba ganti Kita lihat Pastikan nanti akan Saya Apa namanya Video akan ulang balik ya Pada saat Saya Cek Yang itunya Apa benar Dua Dia punya seal Ya Jadi nantikan aja Video selanjutnya Lihat aja Nanti video selanjutnya Pada saat saya bongkar Ya kan Sinit ini Dan kita lihat Apa benar Ada dua seal disana Oke Itu aja Terima kasih banyak Semoga ini bermanfaat Untuk saling Berbagi pengalaman Supaya bisa menambah Kita punya pengetahuan Tentang unit kesayangan kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya